Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 5 Rahasia Luka Lam Tau segera pulih karena berada di bawah pengawasan Fuhyong Kun. Dia terus-terusan memuji ilmu pengobatan Fuh, dan lebih dari itu sifat Fuhyong Kun sangat diakagumi. Xiao Chu sangat hormat kepada gurunya, tapi beberapa hari ini dia terlihat sangat sibuk. Pagi-pagi dia sudah menghilang. Lam Tau tidak peduli, seringkali dia duduk terpaku seperti mempunyai banyak pikiran. Melihat Fuhyong Kun masuk, dia dengan cepat berubah menjadi ceria dan cuek, benar-benar seperti dua pribadi yang berbeda. Hari ini pagi-pagi Xiao Chu sudah menghilang. Lam Tau sendiri sedang bengong, sampai Fuhyong Kun masuk dan ingin mengganti obatnya, sikapnya baru berubah. Akhirnya dia bertanya, apakah Xiao Chu dan Lu Tan keluar mencari tahu hal-hal tentang Liu Kun. Fuhyong Kun mengangguk. Ciam Pue tenanglah, mereka sudah berjanji akan berhati-hati begitu mencari berita Liu Kun. Tidak ada gunanya, aku harus mencari kera yang lebih bagus untuk mereka. Maka sebentar lagi aku akan ke An Lekhu menengok Tiong Toa Sian Sengkau pergi pasti demi masalahku. Aku benar-benar merepotkan mu Lam Tau menggelengkan kepala, sebenarnya aku tidak takut dengan orang ini, karena kita adalah teman sejalan. Jika bukan, malam itu aku sudah menyiksa dia itu adalah kesalahpahaman, maka harus dijelaskan kalau tidak dijelaskan, begitu bertemu dengannya, aku akan repot lagi kata Lam Tau tertawa, masalah ini sudah berlalu beberapa hari. Seharusnya kepala dia sudah dingin sebelum selesai berkata, terdengar ada suara orang di luar berkata, hati-hati Lan Lan, jangan jatuh, mengapa kebetulan sekali kata Fuhyong Kun. Lam Tau sudah mendengar itu adalah suara Tiong Toa Sian Sengkau. Dia menarik nafas, jalan orang yang bermusuhan selalu lebih sempit, itu benar-benar terjadi holongu besar ditaruh di belakang. Dia berkedip masuk ke dalam sekat. Ciam Pue Fuhyong Kun tetap tidak bisa menahan Lam Tau. Jangan beritahu dia aku berada di sini. Kepala Lam Tau keluar dari sekat. Ada yang mengetuk pintu. Lan Lan tertawa, apakah Cici Hiong Kun ada di dalam? Apakah itu Lan 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 berlari masuk? Dia masuk ke pelukan Fuhyong Kun. Fuhyong Kun mempersilahkan Tiong Toa Sian Sengkau duduk dan menyuruh Lan Lan bermain di luar. Sebenarnya hari ini aku ingin pergi ke An Lek Hu. Tidak disangka Ciam Pue sudah membawa Lan Lan kemari. Untung aku belum berangkat sudah beberapa hari Lan Lan tidak bertemu denganmu. Dia merindukan maka dia ingin kemari selain untuk melihat Lan Lan. Aku masih mempunyai satu masalah yang ingin ku tanyakan kepada Ciam Pue Nonafu berkata terlalu sungkan. Entah apa titik yang bisa aku bantu. Kalau ada orang yang karena salah paham telah membuat Ciam Pue tersinggung. Apa yang akan Ciam Pue lakukan bukan apa yang harus ku melakukan. Tapi dia harus mencari kesempatan menjelaskan pada Kulem Tau yang berada di belakang sekat menjadi bengong. Pada waktu itu, Lan Lan tiba-tiba datang dan melihat Lam Tau. Dia terkejut. Lam Tau segera memberi isyarat untuk jangan berkata apa-apa. Tapi Lan Lan malah berteriak. Di sini ada pencuri tubuh Tiong Toa. Sian Seng segera meloncat dan berlari ke sisi Lan Lan. Dia mementak. Siapa Lam Tau menarik nafas. Dia menggosok-gosok telinga dan wajah. Dengan malu dia keluar dari sekat. Begitu Tiong Toa Sian Seng melihatnya, dia segera tertawa dingin. Kali ini apakah kau masih bisa kabur sebelum Tiong Toa Sian Seng bergerak? Lam Tau sudah berlari ke belakang Fuhyong Kun. Tiong Toa Sian Seng ingin menghadang tapi tidak sempat. Terpaksa dia berteriak. Nona Fuhati-hati Fuhyong Kun menggelengkan kepala. Yang aku bicarakan tadi adalah orang ini orang ini loheng. Aku sudah tua. Untuk apa aku mengolok-olok putrimu? Itu adalah kesalahpahaman baik. Hitung-hitung itu adalah salah paham. Waktu itu siang bolong di depan banyak orang. Kau sudah mengolok-olok dua gadis. Aku melihatnya dengan metu kepala sendiri. Apakah itu juga salah paham? Lam Tau menarik nafas. Pada siang bolong mengolok-olok perempuan di depan umum. Orang itu pastilah orang idiot. Kalau tidak, dia adalah orang cabul yang tidak melihat orang. Bukankah kau orang seperti itu? Kalau aku orang seperti itu, apakah Nona Fuhu mau dekat benanku? Kalaupun kau tidak percaya kepadaku, Kau harus percaya kepada Nona Fuhu Tiong Toa Sian Seng melihat Fuhu Hiong Kun. Akhirnya dia mengangguk. Baiklah, kau tidak akan bisa kabur. Aku akan mendengar perkataanmu sebenarnya. Malam itu aku ingin mengikuti seorang perempuan yang mempunyai dendam padaku dan tidak sengaja bertemu dengan putrimu. Karena gerakannya yang mengendap-edap maka aku kira dia adalah perempuan itu. Maka kau mengolok-olok ya aku hanya menguntitnya. Begitu tahu aku sudah salah alamat, aku hampir terluka oleh pedang Siaw Seng Kong Cu. Siaw Seng Kong Cu aja Tiong Toa Sian Seng berubah. Lam Tau menggelengkan kepala, putri Anda datang menasehati Siaw Seng Kong Cu agar melupakan masa lalu dan agar lebih bersemangat. Semangat Tiong Toa Sian Seng terdiam. Lam Tau melanjutkan, apakah aku pernah mempermainkan putrimu? Hanya perlu kau tanyakan, kau akan mengerti. Aku bisa jamin, dia benar-benar bukan orang jahat kata Fuhyong Kun. Tapi ilmu silatnya bukan datang dari perkumpulan yang benar. Aku tetap curiga Fuhyong Kun terdiam. Sebenarnya dia juga tidak jelas dengan identitas Lam Tau. Begitu melihat sorot meti mereka berdua, Lam Tau segera mengerti. Dia menarik nefas, sudah sampai seperti sekarang ini, aku kira tidak perlu menutup-nutupi lagi dia melihat wajah Tiong Toa Sian Seng. Fuhyong Kun yang bisa membaca wajah segera mencari alasan membawa Lan Lan keluar. Tiong Toa Sian Seng dan Lam Tau menutup pintu untuk berbicara. Waktu pintu dibuka kembali, Lam Tau mengantar Tiong Toa Sian Seng keluar. Sikapnya lebih santai, sambil memberi hormat dia berkata, dalam masalah ini aku sudah merepotkan Tiong Heng Siaw te akan berusaha bukan hanya sikap. Panggilan Tiong Toa Sian Seng terhadap Lam Tau juga sudah berubah. Yang pasti Fuhyong Kun merasa aneh. Walaupun tidak tahu tapi dia mengerti hal itu pasti bukan hal kecil. Mungkin adalah satu rahasia besar yang bisa mengegerkan dunia. Dia tidak bertanya karena dia mengerti kalau dia perlu tahu mengenai hal itu, dia pasti akan tahu. Mungkin tanpa sengaja dia sudah percaya nasib. Siaw te lu tergesa-gesa datang ke rumah Liu Kun. Liu Kun sedang bersama Hong Po bersaudara, In Tian Hou, Tiang Seng dan lain-lain, orang yang dia percaya untuk berunding tentang perkara ginlong. Melihat Siaw te lu datang dengan tergesa-gesa, Liu Kun sudah tahu ada berita baik yang sudah diadapatkan di pihak Kaisar. Yang pasti kabar yang Siaw te lu dengar belum tentu adalah kabar baik. Terkadang Baginda sengaja membiarkan dia yang mendengarnya. Kaisar bukan orang bodoh, kalau dia tidak tahu, yang bodoh adalah dia. Selamat Ki Ucian Swe kata Siaw te lu. Selamat dari mana Liu Kun tersenyum, nadanya sangat biasa. Hamba tadi mencuri dengar dari Kaisar yang sedang berunding dengar semua pejabat. Kaisar siap mengangkat 15 tempat yang Ki Ucian Swe kuasai, dan dinaikan 3 tingkat betulkah nada Liu Kun tidak berubah. Hong Po Ih menyambung, kalau tahu begitu, untuk apa dulu seperti itu Kaisar juga mulai tahu diri, kata Intian Hong. Dengan care apa Kaisar siap mengangkat mereka, tanya Liu Kun. Kebanyakan posisi mereka ditukar, apa wajah Liu Kun berubah dan dia membentak? Kalau begitu siapa yang menggantikan pengawas katanya anak buah Hong Sojin kurang ajar Liu Kun dengan emosi menepuk meja, sebenarnya ini adalah mencopot hak pasukan dan kemudian mengopernya ke tangan Hong Sojin. Kaisar sangat pintar bermain sempo ati yang seng menebak, itu pasti ide Hong Sojin, orang ini terus-menerus melawan Ki Ucian Swe. Kai Au tidak cepat disingkirkan, kelak akan menjadi sumber malapetaka belum waktunya Liu Kun bisa tenang kembali, Bila sekarang bertindak akan membuat Ling Wang merubah rencana awal, maka yang kecil akan menjadi besar apakah kita akan membiarkan dia berbuat sewenang-wenang yang pasti tidak kata Liu Kun tertawa dingin, Aku ingin membalasnya dengan care yang dia pakai maksud Ki Ucian Swe adalah, kita bunuh Kau Senin dulu. Setelah melalui sederetan pemeriksaan, akhirnya Kau Senin mendapatkan petunjuk. Anak-anak yang menghilang berusia sekitar umur 8 tahun, sebelum menghilang, sama-sama pernah bertemu seorang laki-laki setengah bayi yang membuat boneka tanah. Orang ini namanya Lijin Tio, boneka tanah Margatio. Boneka tanah yang sudah dibuat diberikan kepada anak-anak, tapi sampai sekarang Lijin Tio masih sering muncul di ibu kota. Tidak ragu lagi dia sangat lincah. Begitu tahu dibuntuti, dia segera bersembunyi, terakhir dia masuk ke sebuah rumah usang. Rumah itu segera diawasi oleh anak buah Kau Senin. Setelah mendapat kabar, Kau Senin segera membawa anak buahnya datang. Mereka mendobrak masuk. Lijin Tio kabur dengan memecahkan genteng, tanpa keraguan, Kau Senin segera mengejar. Anak buah mereka yang mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi ikut naik ke atas genteng. Yang lain juga mengejar dari jalan besar atau gang kecil. Tapi mengejar tidak begitu jauh, mereka melihat jalan sudah dihadang sebuah kereta yang penuh kayu dan rumput. Rumput itu terbakar dengan cepat dan memotong jalan mereka. Begitu mereka mengambil jalan memutar, Kau Senin dan Lijin Tio sudah menghilang. Ilmu meringankan tubuh Lijin Tio sangat tinggi. Terkecuali Kau Senin, yang lain sama sekali tidak bisa mengikuti. Kau Senin telah meninggalkan anak buahnya jauh di belakang, boleh dikatakan dia sudah menghilang dari pandangan mereka. Kau Senin tidak peduli, dia terus mengejar Lijin Tio. Walaupun dia mempunyai ilmu silat yang tinggi dan dia adalah salah satu dari lima pesilat tangguh di istana, tapi dia sudah terbiasa berada di dalam istana. Dia jarang masuk ke dunia persilatan, maka dia tidak begitu tahu liciknya dunia persilatan. Kalau dia berpengalaman di dunia persilatan, setidaknya dia akan meninggalkan tanda-tanda untuk anak buahnya, agar mereka bisa saling membantu. Sesampainya di sebuah tanjakan, Lijin Tio baru berhenti. Asap dan kabut muncul dari bawah kakinya, dengan cepat membungkus tubuhnya. Kau Senin melihatnya. Tubuh meloncat beberapa kali, pedang sudah dikeluarkan. Pada pegangan pedang terpasang batu hias. Tidak diragukan lagi itu adalah pedang yang bagus. Pedang yang dikeluarkan dari sarungnya mengeluarkan suara yang keras. Dia menyerang asap dan kabut itu. Tidak ada reaksi dari dalam asap dan kabut, maka pedang menyerang tempat kosong. Angin datang bertiup, membuat asap kabut itu terpencar. Di dalamnya tidak terlihat Lijin Tio. Kau Senin melihat sekeliling kemudian membentak. Kalau berani keluarlah Lijin Tio tidak muncul. Dari sisi atas dua pohon besar tiba-tiba muncul lampion putih dan biru. Kedua lampion itu perlahan-lahan turun. Sebelum sampai ke bawah, dua lampion itu meledak. Dari tempat ledakan lampion itu tiba-tiba muncul dua laki-laki setengah baya. Yang satu berpenampilan seperti seorang pelajar, tangannya memegang kipas lipat. Satunya lagi berpenampilan seperti laki-laki yang baru kehilangan orang tua, berbaju putih dan memegang pentungan yang biasanya harus dipegang pada upacara orang tua meninggal dunia. Yang berpenampilan seperti pelajar sebenarnya adalah utusan lampion biru dari pekelian kau bernama Lantingji. Dan yang berdandan seperti orang tuanya meninggal adalah utusan lampion putih Cui Beng. Kau Senin tidak mengenal mereka tapi mereka mengenal Kau Senin. Mereka sudah berencana untuk menunggu Kau Senin muncul di sini, dan percaya mereka bisa membunuh Kau Senin di sini. Apakah Kau adalah Hukui Kiam, Kau Senin tanya Cui Beng dengan nada dingin, Hukui sama dengan kaya dan makmur, Kau Senin terpaku tapi segera mengerti, Lijin Tio sebenarnya adalah umpan betul, menunggu Kau terkai Lantingji menjawab. Siapa kalian kau benar-benar adalah orang kaya, sama sekali asing dengan dunia persilatan kata Lantingji tertawa, hanya Kaisar yang bisa melakukan hal seperti itu, mengutus orang yang sama sekali tidak mengerti dunia persilatan untuk mengurus masalah yang ada di dunia persilatan. Pelajar terlalu banyak bicara yang tidak penting. Cui Beng menunjuk Kau Senin, tiba-tiba datang. Lantingji lebih cepat daripada dia. Kipas lipat sudah digerakan memotong tenggorokan Kau Senin. Kau Senin menahan kipas dengan pedang. Pentungan Cui Beng segera datang menyerang. Pedang juga membalas. Tapi kipas lipat segera menyerang daerah yang kosong. Sementara sebelah tangan menahan pedang dengan pentungan, tangan yang lain sudah menyerang. Kau Senin terpaksa menyambut serangan telapak. Dia terpental mundur, tapi jurus pedang tetap mantap. Pentungan yang beberapa kali menyerang selalu ditahan oleh pedangnya. Tiba-tiba Lantingji terbang ke atas, kipas lipat menyerang ke pundaknya. Kau Senin bisa menghindar, tapi Lantingji sudah terbang turun di belakangnya untuk menyerang dari belakang. Cui Beng menyerang dari depan dengan gencar. Terlihat mereka berdua bukan pertama kalinya bekerja sama karena serangan mereka sangat pas. Beberapa kali tubuh kau Senin berganti posisi tapi tidak bisa lepas dari serangan mereka yang berasal dari depan juga belakang. Karena tidak sempat menghindar, punggung belakang kau Senin sudah tergores oleh kipas lipat Lantingji dan mengeluarkan darah. Luka memang tidak berat tapi sudah membuat kau Senin tergetar. Dia juga tahu tidak bisa menahan gabungan kedua orang ini. Begitu melihat tidak ada anak buah dia yang datang, dia siap kabur. Lantingji seperti bisa menebak niat kau Senin. Dia segera membentak, ingin kabur. Tidak semudah itu apakah di mati kalian masih ada hukum kau Senin membentak. Kalau ada hukum, perkara Gin Luang tidak akan muncul kipas lipat Lantingji dibuka tutup. Malam ini di sini adalah kuburanmu pada saat yang bersamaan dengan kata-kata ini. Cui Beng menyerang dari depan juga belakang. Kau Senin berturut-turut menjemput tujuh serangan kipas lipat, dan tiga serangan pentungan. Pundak kirinya terluka karena gorsan kipas lipat. Kipas lipat masih terus menyerang tenggorokannya. Dia ingin menahan kipas dengan pedangnya tapi pedang dilibat terus oleh pentungan. Terpaksa dia menghindar ke pinggir, tapi kipas lipat seperti ular beracun terus mengejar, tetap menyerang ke arah tenggorokan. Setelah terus-terusan menghindar dan menghindar, kau Senin benar-benar tidak sanggup menghindar lagi. Tapi pada waktu itu, muncul sebuah pedang di hadapannya. Dari sudut metu kau Senin melihat kilauan pedang ini, hatinya menjadi dingin. Tapi kemudian hangat lagi karena pedang itu ternyata membantunya menahan kipas lipat lanting ji. Pedang yang berasal dari orang berbaju hitam dan memakai penutup wajah, gerakannya sangat lincah dan berubah-ubah. Berturut-turut melancarkan 17 jurus, memaksa lanting ji mundur. Kemudian orang itu membalikan tubuh menyerang wajah Cui Beng. Gerakannya cepat seperti bintang jatuh. Cui Beng menahannya dengan pentungan. Kesempatan ini dimanfaatkan kau Senin untuk menyerang. Cui Beng terpaksa mundur. Pedang orang bertopeng bergabung dengan pedang kau Senin, berubah menjadi sebuah dinding pedang dan menerjang ke arah Cui Beng. Lanting ji yang melihatnya berteriak, hati-hati kipas lipat menyerang dari belakang ke arah punggung kau Senin. Orang bertopeng menggunakan telapak tangannya memaksa kipas lipat tidak bisa bergerak maju. Pedang di tangan kanannya tetap mempertahankan dinding pedang. Dinding pedang tetap maju seperti membelah gunung dan laut. Cui Beng mundur tujuh langkah. Dia mundur ke sebuah pohon besar, berputar, dan langsung meloncat ke atas pohon. Orang bertutup wajah mengejar. Pedang kembali menyerang lanting ji. Ilmu pedang kau Senin terbawa. Dia juga sama-sama menyerang lanting ji. Lanting ji mundur, dia meloncat ke atas pohon dan memberi isyarat kepada Cui Beng, baru mereka siap menyerang balik. Mereka sudah melihat barisan lampion terus bergerak menuju ke arah mereka. Ternyata adalah anak buah kau Senin yang sedang berjalan mendatangi. Suseng bagaimana tubuh Cui Beng masih terus naik. Kita pergi lanting ji sudah meloncat ke pohon yang lain. Ketika kau Senin ingin mengejar mereka dan sudah maju beberapa langkah, orang bertopeng malah berlari ke arah sebaliknya, maka kau Senin berteriak, cuan orang yang kabur jangan dikejar kata orang bertopeng. Beberapa kali meloncat, dia sudah menghilang di dalam kegelapan. Kau Senin masih berdiri di sana. Tidak bisa melihat wajah, dan tidak tahu namanya, siapakah dia. Apa tujuan dia menolongku kau Senin tidak mengerti. Sesampainya di luar cicuan, orang yang menolong kau Senin baru membuka kain yang menutupi wajahnya. Tampaklah wajah seorang pemuda yang tampan. Sudut mulutnya masih tersenyum. Dia meloncat dan melewati pagar yang tinggi, kemudian masuk ke dalam cicuan. Anak muda ini adalah satu-satunya laki-laki di keluarga Lam Kiong, bernama Lam Kiong Po. Dari hasil pembakaran kayu wangi, asap terus berputar-putar. Patung Buddha terlihat gagah juga misterius. Lo Taikun memejamkan mata, duduk bersilah di depan patung Buddha. Dia sedang menghitung tasbih. Waktu Lam Kiong Po tiba di luar pintu, dia sudah tahu, dia membuka matu dan bertanya, apakah itu Po Jilam Kiong Po masuk dan berlutut? Putramu memberi salam kepada ibu Lo Taikun mengayunkan tangan. Katanya, bangunlah lalu katanya lagi, aku sudah berpesan kau harus tinggal di rumah, mengapa kau datang kemari? Putramu benar-benar tidak tenang, dipikir-pikir, kalau sudah datang, sudahlah Lo Taikun menarik nafas, lalu matanya berputar, mengapa berpenampilan seperti itu di jalan putramu? Melihat ada murid Pek Lian K sedang diam-diam menyerang pesilat kerajaan kau Sen. Aku terpaksa membantu, kau beraninya, kau Senin adalah pejabat yang baik. Tidak mungkin putra melihat dia terbunuh apakah dia baik atau tidak. Jangan hanya melihat dari luar tapi murid-murid Pek Lian K sudahlah Lo Taikun menggelengkan kepala. Pek Lian K sangat kuat, kau sudah merusak rencana mereka, ibu tenanglah, putramu menutup wajah, kemudian baru bertarung Lo Taikun tetap menggelengkan kepala, kau sudah tampak lelah, lebih baik beristirahat dulu nada Lo Taikun begitu lembut. Sampai lem Kiong Pok keluar dari kamar, sorot metal Lo Taikun segera berubah, berubah menjadi seram dan jahat. Lan Ting Ji dan Chui Beng tidak bisa mengenali ilmu silat Lam Kiong Poh dari aliran mana. Hanya mendengar mereka menjelaskan duduk perkara, Tian Te Siang Kun sulit menebak. Orang yang bisa memukul mundur dua utusan tidak diragukan pasti adalah seorang pesilat tangguh. Dan orang yang berniat merusak rencana mereka pasti adalah orang kerajaan. Hanya ada satu orang yang bisa cocok dengan kedua syarat, dia adalah Su Yan Hong. Itulah tebakan Liu Kun. Kemudian dia mengambil keputusan untuk mencoba mencari tahu dari Kaisar. Kau Senin kembali ke kerajaan. Kaisar segera memanggil Su Yan Hong. Di antara mereka, hanya Su Yan Hong yang lebih mengenal dunia persilatan dan mengenai kemunculan Pek Lian Kau, Su Yan Hong sudah lama mengetahuinya. Dia juga tahu perkara Gin Long pasti adalah perbuatan Pek Lian Kau. Selain itu, dia juga mendukung Kaisar dan Ong So Jin dalam menggunakan perkara untuk menepis sebagian kekuatan Liu Kun. Seorang Liu Kun sudah membuat mereka repot. Bila ditambah lagi dengan Pek Lian Kau datang ke ibu kota, hal ini benar-benar membuat Su Yan Hong khawatir. Terhadap orang bertutup wajah yang menyerang dua utusan lampion, Su Yan Hong tetap tidak bisa menebak. Kau Senin bisa memastikan orang bertutup wajah bukan Su Yan Hong. Yang pasti dia tidak akan mengatakan ini kepada Liu Kun, maka kedatangan Liu Kun tidak akan mendapat kabar apa-apa. Tapi dia menggunakan luka yang didapatkan Kau Senin untuk menyerang Kau Senin dengan menyebutnya tidak berbakat dalam bekerja. Walaupun sudah mempunyai persiapan untuk menghadapi Liu Kun, tapi Kaisar tetap kalah berbicara dari Liu Kun. Ahjirnya Kaisar terpaksa harus menyerahkan jabatan komandan lima pasukan kepada Liu Kun. Alasan Liu Kun sangat tepat lima pasukan merupakan ketentuan dari Kakek Kaisar. Waktu itu komandannya adalah Raja Tiong San, Suta. Dengan identitas Kau Senin, dia tidak bisa menanggung tugas yang begitu berat. Yang pasti Hong Po Ih dan Hong Po Tiong juga tidak memenuhi syarat. Dulu Liu Kun selalu mengangkat-angkat kepandayan mereka. Setelah perkara Gin Yong, dia baru tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Kau Senin pulang tanpa membawa hasil, apalagi terluka, mana mungkin dia mau melepaskan kesempatan ini? Setelah Liu Kun pergi, Kaisar bingung lagi. Ong So Jin, Su Yan Hang juga sama bingungnya. Mereka tahu bahwa anak buah Liu Kun banyak pesilat tangguh. Jika ditentukan oleh ilmu silat, ini benar-benar menjadi masalah bagi mereka. Sampai asisten Ong So Jin, Kang Pin menyela pembicaraan mereka, mereka baru sadar masih ada care yang lain. Kang Pin menonton di sisi. Dia dengan tegas mengatakan Liu Kun datang dengan persiapan. Walaupun ada orang yang sanggup mengalahkan pesilat tangguh dari Liu Kun, tapi pada waktu itu dia akan mengeluarkan alasan lain untuk menentang. Kecuali bila ilmu silat atau latar belakang orang itu baik, Liu Kun baru tidak bisa berbuat apa-apa. Bagenda tidak pernah memperhatikan orang yang bernama Kang Pin ini. Sekarang baru memperhatikan, dia sangsi apakah di kerajaan ada orang ideal seperti itu. Kang Pin tidak menjawab. Sorot matanya hanya melihat wajah Su Yan Hong. Tidak hanya kaisar, sorot metong So Jin juga ikut berputar dan sama-sama mengeluarkan suara, oh mereka benar-benar tidak pernah terpikir Su Yan Hong juga bisa melakukan hal ini. Di dalam pikiran mereka, Su Yan Hong selalu tidak suka nama dan jasa, tapi tidak diragukan lagi dia adalah orang yang cinta negara. Jika tidak, dia tidak akan campur tangan dalam masalah ini dan selalu memberikan ide yang banyak. Su Yan Hong beradu pandang dengan mereka. Dia hanya tertawa kecut. Kang Pin berkata lagi, hamba masih harus menambahkan satu hal lagi. Dikatakan kaisar sangat senang, kerajaan sedang berusaha sekuat tenaga, katakanlah ada apa. Walaupun salah, aku tidak akan marah kepadamu terima kasih. Di dalam Chin Hai Lu, semua masalah besar maupun kecil jangan diangkat bicara oleh Baginda atau Hao Uya. Hanya dengan begitu baru bisa membuat Liu Chong Kuan tidak merasa masuk perangkap itu baik sekali kata kaisar sambil tertawa. Dia segera menyuruh Su Yan Hong untuk tinggal. Sekarang Su Yan Hong hanya bisa tertawa kecut. Sekembalinya ke rumahan Lekau, yang pertama kali Su Yan Hong lakukan adalah mencari gurunya Tiong Toa Sian Seng. Melihat ekspresi wajahnya, Tiong Toa Sian Seng tahu sesuatu sudah terjadi, tapi apa yang menjadi permintaan Su Yan Hong di luar dugaannya. Besok kaisar akan menggelar perkara. Dia mengundang guru ke sana Tiong Toa Sian Seng terpaku kemudian menjawab, kau tahu aku tidak suka pesta orang kaya, apalagi pesta kaisar, guru hal ini, kau orang yang seperti apa, guru sudah sangat hafal. Lebih baik kau berkata jujur terpaksa Su Yan Hong dengan terus terang memberitahu Tiong Toa Sian Seng. Kaisar mengundang Tiong Toa Sian Seng menjadi wasit untuk pertandingan ilmu silat di Chin Heilu dan menceritakan sebab-musababnya kepada Tiong Toa Sian Seng. Terlihat Tiong Toa Sian Seng mengalami kesulitan, sampai Su Yan Hong mengeluarkan surat rahasia kaisar. Surat itu ditulis oleh kaisar untuk Tiong Toa Sian Seng. Setiap kata penuh kehormatan dan kesungguhan. Setelah selesai membaca surat rahasia, Tiong Toa Sian Seng terdiam. Su Yan Hong menunggu sebentar baru bertanya, bagaimana pendapat guru terhadap seorang kaisar yang begitu memandang penting dunia persilatan, mana mungkin guru menolak. Terpaksa aku harus melakukannya kali ini Tiong Toa Sian Seng menarik nefas, dalam kerajaan sangat berbahaya dan jahat, lebih-lebih dari dunia persilatan. Guru memang tidak takut semua ini. Aku hanya takut setelah itu, tidak bisa hidup tenang-tenanglah guru tenang atau tidak adalah bagian kedua. Tapi bisa melakukan beberapa hal berarti, itu akan lebih baik Tiong Toa Sian Seng tertawa. Setelah mendengarnya, hati Su Yan Hong menjadi tenang.